Terima kasih telah menonton Untuk Xiaomi MIUI 12.5 dan juga MIUI 13 Temanya lumayan keren, simple dan elegan Walaupun memang tidak tembus hingga ke aplikasi yang pesan Whatsapp Untuk menghemat waktu, langsung saja kita ke rekomendasi tema yang pertama Untuk rekomendasi tema yang pertama, kita akan awali review dari lock screen terlebih dahulu Di bagian lock screen, kalau menurut kesih, lumayan keren Ada beberapa pilihan widget yang bisa kalian gunakan Di sini juga ada pilihan wallpaper dan untuk setiap pilihan wallwapernya ada animasinya Dan untuk widgetnya pun kalian bisa pilih Di sini ada 3 pilihan widget Pertama di bagian atas ini, kalian bisa menempatkan widgetnya ada di pojok bagian kiri atas Kemudian ini juga sama ada di bagian pojok kiri bawah Dan yang ini ada di bagian pojok kiri atas Oke, tidak hanya itu, kalian bisa menggeser ke sebelah kanan Di sini ada beberapa shortcut widget dan juga shortcut aplikasi Ini lumayan keren, ada widget jam dan sayangnya untuk jam analognya ini jamnya agak ero ya Tapi untuk jam digitalnya, dia berfungsi dengan baik Ada persentase baterai, ada langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini Dan di sini ada smart notifikasi ya Dan di sini ada shortcut untuk ke aplikasi lain dan ada aplikasi in Ini aplikasinya, ini nggak ada ya di aku ya Jadi aplikasi ini nggak bisa berfungsi ya Dan di sini juga ada shortcut kalender ataupun widget kalender yang untuk 7 atau 8 hari ke depan Ada perakhiran cuaca juga Dan di bagian bawah ada shortcut untuk TikTok dan juga Twitter Di bagian atasnya ada beberapa shortcut aplikasi Diantaranya adalah tema, telepon, ini kamera ya dan juga kalkulator Dan kita masuk ke bagian homescreennya Oke nih, di bagian homescreen di sini cukup simpel ya Wallpapernya masih sama, menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian lockscreen Dan di sini untuk wallpapernya menurutku sih lumayan keren Apalagi buat kalian yang menggunakan Xiaomi Amoled Lagi untuk i-compact pada tema ini, semuanya berubah Dan untuk i-compact-nya di sini juga menggunakan warna gelap Selainnya di MIUI yang saya gunakan, untuk control center-nya di sini masih menggunakan tampilan yang standar Tapi untuk di MIUI 13 yang masih di bawah Xiaomi yang saya gunakan saat ini Itu sudah ada perubahan di bagian control center Sementara untuk indikator baterai dan juga barisnya pada tema ini Sudah ada perubahan dan untuk notifikasi bar tema ini pun ada perubahan Hanya di bagian control center-nya Jadi MIUI yang saya gunakan itu masih menggunakan tampilan yang standar Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan di sini menggunakan warna gelap dan transparan untuk bagian papan teleponnya ya Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan Termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem Dan lagi ini adalah tampilan untuk balon catnya Sementara untuk gesture animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Standar atau setting pada tema ini ada perubahan dan di sini juga sama menggunakan warna gelap Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar Oh iya, di sini saya sudah menggunakan MIUI 13 yang terbaru yakni MIUI 13.0.5.0 Buat teman-teman yang masih menggunakan 13.0.4, tema ini sudah ada perubahan di bagian control center-nya Oke, untuk follow-up pada tema ini tidak ada perubahan Dan tapi sayangnya seperti yang sudah kita bahas di awal video Kalau tema direkomendasi kali ini tidak ada yang temukan sehingga ke aplikasi pesan WhatsApp Untuk recent app pada tema ini juga masih menggunakan tampilan yang standar Dan yang keren di tema ini hanya di bagian lock screen-nya Karena untuk di bagian lock screen-nya dia ada animasinya gitu ya Ini keren Oh ini, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini Kalian bisa menggunakan tema ini langsung dari TSMB kalian masing-masing Kalian bisa menggunakan region Indonesia ataupun di region India Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Across the Planet Ukuran file dari tema ini lumayan besar ya Tidak tergolong kecil karena di kisaran 30 MB Sementara untuk desainernya magic Dan lagi, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua Oke nih, untuk rekomendasi tema yang kedua Temanya tidak kalah simple tapi juga keren ya Ini temanya bisa kalian cari di region Indonesia ataupun di region India Sama seperti tema yang udah kita bahas barusan Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul minimal V13 Dan ini full compatible untuk Mi A13 Baik untuk Mi A13.0.4 ataupun 13.0.5 Karena di tema ini itu untuk kontrol senternya udah ada perubahan Dan lagi ini adalah tampilan dari home screen-nya Saya suka untuk wallpaper-nya ya Keren Untuk widget jump, hari kalender dan juga perakiran cuaca ada di bagian atas Untuk perakiran cuaca ini sini keren ya Ada gambar mataharinya gitu dan juga awan Oke, untuk e-compact pada tema ini Untuk susunan dari e-compact-nya Secara default dia akan berubah ya Jadi 4 grid Walaupun tadi ini saya menggunakan 5 grid Seperti yang di bagian docks bar sini Kontrol senter pada tema yang udah kita bahas Di sini udah ada perubahan Walaupun saya udah menggunakan Mi A13 yang terbaru Sementara untuk notifikasi bar Tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Tapi di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal Tema ini udah ada perubahan Oke, wabah telepon pada tema ini Masih menggunakan tampilan yang standar Begitu perlu untuk tampilan di bagian kontaknya Aplikasi pesan sistem di tema ini pun Nggak mengalami perubahan Setelan Oke, untuk tampilan di bagian setelan Tema ini ada perubahan Kalian bisa lihat untuk ikon-ikonnya Di sini simpel banget ya Sementara untuk fontnya dia agak sedikit lebih Berwarna ya Di bagian fontnya Tentang telepon Logo dari Mi A13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar Di bagian sini perubahan hanya di bagian warna dari persentase storage Dan lagi kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen Oh ini di bagian lock screen di sini lumayan keren ya Masih menggunakan wallpaper yang sama Ada beberapa shortcut widget ataupun shortcut aplikasi Di sini di bagian atas ini ada widget jam, hari dan juga kalender Sementara di bagian bawahnya ada shortcut untuk pembentang musik Persentase baterai dan juga tidak Untuk hari ini Berapa persentase lagi Dan beberapa shortcut aplikasi Di antaranya telegram, pesan, telepon dan juga kamera Di sini juga ada shortcut untuk ke kalender ya Sayangnya untuk kalendernya di sini hanya satu hari Oke, di sini ada flashlight ya Ataupun center Dan oke Sayangnya di bagian lock screen hanya itu saja Jadi ini adalah untuk pengisian cas Tapi untuk pengisian dayanya Dia animasinya biar saya sayangnya Saat ini saya jauh dari ke pengisian daya Jadi saya tidak bisa connect ke pengisian daya Tapi untuk pengisian dayanya Dia hanya membulat seperti ini saja warna merah Dan untuk di bagian shortcut musiknya Dia bisa langsung putar musik di bagian lock screen Dan lagi kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir Oke, untuk rekomendasi tema yang terakhir ini DNA-nya masih hampir sama Seperti tema yang barusan yang udah kita review Tapi yang jelas tema ini berbeda ya Dari desainernya di sini juga ada berbeda Di sini untuk desainernya tahak Dan tema ini ada di region Indonesia Ataupun di region India Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Spark V13 Ukuran file-nya masih lebih besar sedikit Daripada tema sebelumnya Yakni kisaran 40 MB Nah, ini adalah tampilan dari home screen-nya Di bagian home screen-nya ini Saya suka banget untuk wallwapernya Dia mengangkat banget untuk tampilan wallwapernya Keren Widget jam, hari, dan juga kalender Ada perakhiran cuaca Ada di bagian atas Untuk widget-nya besar banget Sementara untuk icon pack-nya Dia icon pack-nya lebih kecil-kecil Daripada tema yang barusan yang udah kita review Oke, untuk counter center di sini Udah ada perubahan Begitu pula untuk tampilan di bagian notifikasi bar-nya Sayangnya untuk indikator baterai Dan juga bar sinyal Tema ini masih menggunakan tampilan Yang standar Paman telepon pada tema ini Ada perubahan Dan disini warnanya metal Apa ini warnanya ya Keren ya Yang jelas warnanya ini keren banget Kontak Detail kontak pada tema ini Juga ada perubahan Dan tema ini yang pasti merubah juga Di bagian aplikasi pesan sistem Oh, di bagian aplikasi pesan sistemnya Disini keren Ada gambar kayak negara gitu Di bagian atas atau peta gitu ya Dan untuk balon catnya Disini juga sama Masih menggunakan proper yang sama Seperti yang ada di bagian aplikasi pesan sistem Di bagian luarnya Sementara untuk gesture animasi Pada tema ini ada perubahan Dan buat temen-temen yang menggunakan Navigasi bar Tema ini juga udah ada perubahan Di bagian navigasi bar Oh iya Untuk tema yang barusan itu Di bagian navigasi bar-nya Dia nggak ada perubahan Ya masih menggunakan tampilan yang standar Setelan Tentang telepon Logo dari MIUI 13 disini Unik Logonya keren banget ya Unyu-unyu Sayangnya logo ini Nggak tembus hingga ke bagian dalam Tapi ini udah lumayan keren ya Logo yang seperti ini Ini jarang banget Apalagi di MIUI 13 Untuk saya jarang banget Temukan logo yang ada perubahan Di bagian MIUI-nya Dan oke Untuk kontrol volume pada TMI ini Masih menggunakan tampilan yang standar Dan kita akan lihat Tampilan di bagian lock screen Lagi ini Di bagian lock screen Sama seperti yang barusan Udah kita bicarakan di awal video Bukan di awal video ya Sebelum kita review ke tema yang barusan Dengan ini masih sama Seperti ya tema yang barusan Yang udah kita review Disini pun masih sama Tapi disini saya lebih suka Untuk tampilan di bagian wallpapernya Jadi seolah-olah Untuk widget-widgetnya ini Dia mengambang ya Karena untuk setiap widgetnya Dia ada animasi 3D-nya gitu Ada widget jam, hari Dan juga kalender Sementara di bagian bawahnya Masih sama Seperti ya tema yang barusan Yang udah kita review Ada shortcut untuk pementer musik Bebawa shortcut ke aplikasi Telegram, telepon, pesan Dan juga kamera Kalender, flashlight Dan juga persentase baterai Dan juga hari Dan untuk pengisian charge Sama ya Kalau ini warnanya merah Kalau kita menghubungkan Kepengisian daya Dan kita tadi 3 rekomendasi tema simple Dan elegan untuk Xiaomi MIUI 12.5 Dan juga MIUI 13 See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!